Ketua Umum DPP Partai Hanura menegaskan jika partainya tetap akan mendukung Basuki Cahyapurnama atau Ahok pada pilkada DKI Jakarta mendatang. Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan teman Ahok dan tidak mempermasalahkan jika nantinya Ahok menggunakan jalur independen. Meski Ahok berada dalam pusaran kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Rumah Sakit Sumberwaras, namun hal itu tak menyerutkan langkah dukungan kepada Ahok. Wiranto terus memperhatikan dinamika politik yang terjadi, misalnya saja dalam organisasi teman Ahok yang terjadi akhir-akhir ini. Namun Wiranto mengakui antara teman Ahok dan partai-partai pengusung Ahok belum sepakat. Apakah Ahok maju dengan jalur persorangan atau melalui jalur partai politik? Kita kan sudah bicara dengan teman-teman dari kawan-kawan Ahok ya, yang mendukung secara independen. Tapi kita sudah sepakat bahwa cara kita mendukung itu tidak kita permasalahkan. Artinya apakah independen, apakah nanti dari partai politik. Tidak kalau nanti lewat independen ternyata banyak hambatan, banyak kesulitan, disuit ke partai politik tidak ada masalah. Jadi intinya adalah bahwa antara teman Ahok dan partai politik pendukung Ahok, sudah sepakat bahwa yang penting Ahok bisa maju. Jadi tidak ada mengklaim bahwa harus lewat independen, mengklaim dan sebagainya. Itu saya kira.